Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aduh! Kenapa? Hamil! Saya! Saya! Nih pelakunya nih! Oh abis ulang tahun ya? Udah lama ulang tahun emang bajunya saya gak kepake-pake lagi. Mas Kesang, ini kita bikin PDP go internasional lah. Dan Indonesia keteganya tetangga dulu gitu loh. Malaysia malays thếmee kan gue sering dipanggilin tuh dimaksudnya. AT O AT? Atohooooh Atohooooh Tapi kita harus belajar bahasa Malaysia dulu sebelum kesana. Contohnya kalau bahasa Malaysia nya kamar hotel. Bilibklamin. Bener! Iyai ya, bahasa Malaysia nya push up. Apa sih? Perkosa bumi Engga itu enggak lah masa? Iyasih! Iya bener eh! kan gak ada nih kalau aku nih ayo kita perkosa bumi 10 kali kamu ada lagi apa kalau security penunggu maling mas palingnya lewat oke cuman nungguin doang enggak lah tetep security lah enggak kalau penunggu maling perkosa bumi security push up pagi mas kesang tau gak kan lu pernah kulit di singapura aku tuh ya dua tahun belajar bahasa melayu gak pernah aku gak pernah nulis essay itu iya saya push apa push up gitu saya perkosa bumi di bilik kelamin gak mungkin saya push up di kamar hotel gitu nih kalau misalnya ada tentara mau perang naiknya apa apa tank salah kereta tebal kalau kereta tebal ada isinya keren Malaysia keren makanya daripada kita ngelantur begini kita minta ajar aja sama ahlinya yaudang artis dari Malaysia bukan jarjit 23 pulau terlampaui 23 ketusuk besi kata ibu tak boleh masuk PSI gak ada ya ada ibu-ibu oh iya aku langsung panggil aja bintang kamu ya panggillah panggil bacot kita sambut ini dia dari Malaysia Prindanose katanya artis Malaysia wanita lawak wanita lawak apa kabar boleh sikit Siti nak menyanyikan sebuah lagu kalau yang asli kan Siti Nurhalizah ini kota Nurhalizah kota kan Siti bukan kalau di Malaysia dia punya Siti Nurhalizah di Indonesia ada Siti Nurhoho kalau di Inggris ada juga Siti Manchester kita nak nyanyi sebetul kita belum ambil lagi nada Siti lupa simpan dimana tadi ladanya dimana tak bisa diambil begitu banyak cerita ada suka ada duka cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa kok bagus ya kok kaget kok kaget kok kaget kok kaget kok kaget kok kaget kaget lah sama suara sendiri Siti kaget Siti kaget Siti kaget Siti kaget kaget kegejut lah Siti begitu suara dengan suara Siti bagus Bintang tamu karena sudah ada Bintang tamu berarti kita saatnya opening selamat datang di PDP Podcast dengan Pelawak Serba Bisa Anak muda kok mukanya kusam Gimana mau PDKT Nah aku kasih tau nih Buat temen-temen yang mukanya kusam kayak saya Rahasia biar muka glowing Dan lebih cerah Dan yang pasti bersih Kalian harus pake ini Skincare dari Kojik Plankton Tenang aja Ini aman buat semua jenis kulit Termasuk yang kulitnya sensitif Produk Kojik Plankton sudah lolos pepom Hebatnya lagi Ini tuh brand lokal Cowok-cewek semua bisa pake Buruan beli Kojik Plankton Di Alphamart Dan Store Dandan di seluruh Indonesia Ini berarti Tehrinan ini kat Dijulukinya pelawak serba Bisa Bikin KFC bisa gak? Bisa loh Masak bisa Goreng bisa Goreng isu politik yang gak bisa Teteh kan emang terkenal impersonate Impersonate Itu awalnya Gimana sih orang bisa tau kalo dia bisa impersonate gitu? Aku dari SD tau? Hah? Waktu SD Bapak aku bilang Bukan bapak aku bilang Aku pun masih ingat Dulu gue pertama kali nyoba niru-niruin tuh A.A.Gim Pas SD Pas SD jaman SD Ngececegin ustadz nih Ii Tapi dari SD tuh kan kalo pagi-pagi Pasti kan nontonnya Apa? Siraman Rohani Gitu kan Ada Ada apa Ustadz A.A.Gim Gitu Jadi kalo ngedenger Kayaknya seneng aja gitu Nah kecil tuh suka diikutin Coba gimana suara A.A.Gim? Ya jadi ibu ibu ya Bapak bapak ya Seperti itu kita itu ya Subhanallah Sebagai perempuan itu ya Subhanallah Banyak sekali kemampuannya Bapak Dulu-dulu jaman SD Jaman SD tuh begitu Kalo bisa niruin kayak gini Bisa debat capres juga berarti Debat capres tapi sendiri Niruin Pak Prabowo Pak Anies Pak Gangjar Langsung niruin tiga Oh iya juga ya bertiga Debat sendiri Tapi debat sendiri Iya bener-bener Bisa te Bisa Tapi kan suara cowok sama cewek beda Cuman ininya aja Gayanya Coba gimana te Pak Anies Pak Anies Ya Manis Keren udah Udah pernah belum mencoba Udah pernah mencoba belum Belum pernah Belum pernah mencobain Oh belum pernah mencoba ya Satu-satunya yang Panis tuh yang mungkin suka Gila bibir Panis aja yang rasa manis pagi kita ya Manis banget kata-katanya Eh gak cuma kata-kata Ada buktinya dong Buktinya bingung Takut Pak Anies kan bingung Eh ngomong apa padahal Nggak denger Karena sakit terkasimanya Karena sakit terkasimanya Iya Yang pernah tate itu siapa ada pejabat Yang pernah tate tiruin Pejabat Burisma pernah Oh ada Apa nih Yang waktu Burisma sampai sujud atau apa nih Yang dia ngejelasin Apa yang terima bansos kok Gak semuanya teman Oh oke oke coba Cuma kayaknya gua kalo gak pake atribut tuh Oh iya jadi atribut Oh iya jadi atribut Mau kasih atribut partai PDIP Engga 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 juga Nggak usah pake atribut partai Engga Nggak mau Yang dulu Yang dulu Kenapa gak lu gitu Gue ceritanya jadi Atau lu jadi kalo mau lu jadi cipong Cipong Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Eh gimana Kau Kau Ah kenape lupa gue Iya emang Nah itu tuh yang paling unik tuh mengembalikan memori Untuk ini ya teh ngetel Kalo makannya gue paling gak bisa kalo di Tembak langsung Gak gampang guys Iya itu tuh gak gampang loh Kalo ditembak tuh Sama kayak yang roasting Sama dong Pokoknya semua jenis komedi Mau apapun sesuatu yang dipertunjukkan Kalo gak ada persiapan dulu Itu tidak mungkin dikerjakan Makanya aku juga sekabaran sama teteh kan Misalnya kalo teteh hari itu diminta Impression Chris Dayanti Semua tuh rambutnya Make upnya Bajunya Bahkan harus GR dulu Se-segitunya Tapi pas jadi Wah gila sih bener-bener Siti DJ banget tuh Eh.. Rizda Yanty Iya 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 Saking miripnya Trizda Yanty aja ngerasa Itu gua ya Terina tuh satu menurut aku ya Artis yang sangat cerdas sudut pandang Karena Terina tuh berani menyuarkan pendapat pendapatnya Nah Sekarang terkait pendapat banyak banget nih Komedian lagi nyalek Kok teteh gak ikutan? Iya Ya kan kenapa kalian gak jawab pertanyaannya itu sendiri aja Belum deal. Oh udah ada yang nawarin. Jangan lagi itu, belum deal. Kalo gua emang ga suka ikut-ikutan. Tapi ada yang nawarin tuh? Sempet ada. Apa? Langsung. Kayaknya dia tau ya? Dia kan namanya ini kan Tanya Jawa. Oh iya bener. Gapapa nanti kami cut kok. Pertanyaannya kan? Iya pertanyaannya tapi. Dari yang itulah pokoknya ada. Cuma baru ditanya. Tertarik ga? Gini. Engga. Udah gitu aja cukup. Udah gitu. Gua seneng aja mengamati kondisinya. Seneng. Tapi untuk terjun masuk langsung di dalamnya. Belum. Sepertinya belum. Belum. Karena kan bisa terjadi nanti kan kedepannya kan. Lakin kan politik tuh bukan cuman politik. Yang ada di pemerintahan menjabat sebagai siapa. Bukan. Kita bicara aja ada politik berbicara. Ya politik bersikap. Ya itu udah masuk politik aja kan. Kita juga. Eh kemana? Mau kemana? Siapa tau tete mau impersonate ya pada tidur. Gimana apa gitu tete. Kan bisa jadi. Makin ngeliatin observasi. Ya kirain bisa langsung gitu. Tapi seneng aja observasi apa ngeliat. Ngeliat perkembangan. Ngeliat. Yang terjadi. Oke. Mengamati itu seneng aja gitu. Hanya mengamati atau sebenernya pengen berkomentar? Ya mengamati dan pengen berkomentar kalo diperlukan. Nah kayaknya kita perlukan sekarang. Kita perlu komentar. Kita perlu komentar. Apa komentar apa? Ya komentar mengenai debat capres kemarin. Ya kita udah nonton tuh. Kan ditemakan. Betul. Katanya suka mengamati. Iya. Dan pengen berkomentar. Iya. Suka mengamati kalo lagi mood. Kalo lagi gak mood gak diamati. Iya aku menyibukan diri dengan kesibukan sendiri. Oh iya. Sebenernya kalo debat mendingan jangan debat gitu. Ya gak usah debat. Langsung aja praktek. Tapi kan kita harus pilih dulu. Iya pilih dulu. Emang kita tuh dikasih pilihan bener? Oh ada ga? Engga nanya. Emang beneran dikasih pilihan? Ada. Ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Iya mau pilih satu dua apa dua gitu. Gimana? Dua apa tiga. Tidak jangan dilewatin. Iya. Nanti dia gabung ke yang ini. Iya kan. Merasa Pak Gajar gak lolos putaran kedua ya? Ya Allah kita kan aja di jebak aja. Terjebak dengan pernyataan sendiri. Emang Tete kan udah sering banget bolak-bolak Indonesia, Malaysia. Iya. Apa perbedaan terbesar yang Tete Liat tuh? Paling gue rasa karena gue disana di dunia hiburannya. Kalo disini tuh kita punya program yang tayang setiap hari. Dan itu hampir semua TV menayangkan itu. Disana tuh setahun sekali. Setahun sekali tayangnya seminggu sekali. Gak ada tuh tayangan yang setiap hari. Kecuali apa ya waktu itu aku lupa. Siaran radio atau apa. Ada deh yang setiap hari. Tapi gak kayak di kita tuh banyak gitu. Pilihan programnya banyak. Kalo disana tuh makannya lebih well done prepared. Karena persiapannya banyak waktunya. Seminggu sekali. Buat minggu depan apa udah disiapin dari sekarang gitu. Kadang-kadang bercanda aja pun bisa di GR-in loh. Punya ide nih. Eh nanti kita bikin ini yuk gitu. Di GR-in. Karena kamera harus dapet semuanya. Jadi se-prepare itu. Beda banget sama misalnya di kita udah mau masuk nih. Kadang-kadang gak ada GR. Kadang-kadang kita udah langsung ketemu di panggung. Disana gak bisa kayak gitu. Secara tayangan mungkin bagus karena prepare. Tapi kan secara keuangan agak jauh. Jadi ya. Kan disini biasa. Atau sekali itu langsung gede budgetnya. Kayak kita satu hari 4 episode. Disini nih. Gak pakai reading lagi. Iya. Tapi baru bangun tidur Teh. Masih menong banget gitu. Pakai tadi aja kaget repersonet. Orang gak ada pada di screen. Bener-bener. Iya kan. Sama ini aja. Audio aja. Kita kan kalo di TV tuh biasa aja. Buka audio. Udah sendiri aja gitu. Disana. Oh danger. 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 Gak boleh. Jadi emang udah. Lo gak boleh. Kalo di kita kan kayaknya emang orang audio udah CS aja. Bang nih bang. Kadang-kadang kita taruh di barang. Disana. Disana gak bisa. Kalo dari segi sesama teman komedian atau entertainnya tuh gimana Teh? Ada persaingan gak Teh? Nah kebetulan karena gue disono juga berdua partnernya sama Kalina Pompom itu kan. Berdua jadi belum tau nih kalo untuk yang lain-lainnya gimana. Nah kalo sama si Kalina ini tiba-tiba aja kemistrinya tuh kebangun sendiri gitu. Kenapa? Kenapa namanya Pompom? Dia tuh namanya Ellie Mazlin aslinya. Kayak gue gitu. Gue ada Nur Gemilang gitu-gitu. Oh. Gue ada beberapa tokoh yang gue mainin. Nah dia pun Ellie Mazlin tuh dia aslinya. Nah Kalina Pompom tuh karakternya yang dia bikin. Iya. Kayak aku gitu orang tau kisah putri terus aku nih kayak Chelsea Islam gitu. Oh gitu. Oh gitu. Ada orang kisah aku. Iya sebenernya bener sih. Kayak tadi bang OP katanya Aliando gitu kan. Aku maku-makunya. Aliando. Kita ngomong keuangan. Enakan berkarir di Indonesia apa di Malaysia? Kayaknya sama. Karena kan kalo disana ada tenaga dan waktu yang disisihkan lagi. Kalo disini kan udah-udah kita udah stay disini kan. Tapi bayarannya secara bayar mahal disana. Kalo secara budget ya pasti tinggi lah. Oh terima kasih Malaysia. Hei Malaysia. Tapi ada dipotong tadi tenaga. Cuman karena memang ada tenaga jadi sebenernya ngitungnya sama-sama aja sebetulnya gitu. Cuman kalo disana karena ada pengalaman baru. Iya. Sesuatu yang baru. Tantangan baru yang gue biasa disini ngomong ceplas-ceplos aja seenaknya. Di sana kan harus mikir. Iya. Ini ada bahasa-bahasa yang gak boleh. Ada bahasa-bahasa yang artinya bisa beda gitu. Kayak misalnya kita ngomong butuh tuh disini kan oke-oke aja gitu. Kayak eh gue butuh lu, butuh lu. Di sana tuh butuh bisa jadi sesuatu yang kasar gitu. Tapi artinya sama-sama membutuhkan sama? Bukan. Tapi kasar. Artinya lebih kayak kasar gitu. Terus kayak kalo gak salah tuh salah satu kelamin deh. Kali ya kalo gak salah ya. Kalo disini gak gitu. Atau apa gitu. Pokoknya ada beberapa dan logat ngomongnya tuh begitu. Tapi aku butuh-butuh. Butuh udah kasar sini ya. Ini mau kasar lu buta lu nanti. Buta. Gak tau mana. Pake macam hapus lu. Iya iya. Semacam-semacam gitu kali ya. Aku tapi pernah nonton teh kayak. Wah. Gila ya teh. Ini bisa intu masuk dan dicintai sama masyarakat Malaysia. Dan itu kan gak gampang ya. Kita sebagai pendatang baru. Dengan background. Bukan berenang. Bukan berenang. Kenapa tadi? Dengan apa tadi? Itu tadi ada latihan khusus gak sih? Nah. Sebelum tampil. Latihan khusus. Ya itu latihan. Persiapan-persiapannya ya. Sebenernya persiapannya disitu aja. Dan yang paling penting gue kalo. Karena gue belum tau partner gue. Gue akan scrollin IG-nya dia. Sampai bawah-bawah. Biar gue tau. Kecenderungan dia nih apa. Cara mainnya gimana. Jadi gue tau gimana harus mainin dia gitu. Oke. Oke lho observasi dulu. Tuh gak gampang. Jangan gampang gampang. Partner tuh observasi. Sama dulu. Aku juga liatin liat observasi. Siapa? Ini. Kaki-kaki liat observasi. Kaki-kaki liat observasi. Cenderung tidak suka 03 ini. Ohhhh. Iya keliatan. Langsung Ki. Aku juga ke observasi. Mas Kesang sebelum tawarin syuting ini kan. Orangnya gimana gak pernah ketemu kan. Terus tuh aku dapet. Oh kemudahan. Jalan pintas. Ah kemudahan. Enak banget ya. Di sana tuh kan. Eh Rina ketemu gak sama dengan yang apa ya. Senior-senior komedian. Oh gue tuh senior. Loh. Oh senior dah. Nete udah di nenteng-nenteng koper di avi. Aku masih nonton. Oh iya udah. Nenteng koper di avi. Oh iya bener 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 bener. Gue sempet audisi tapi kan gagal 5 kali. Iya. Nah pas 2014 tau-tau jadi hostnya. Iya. Iya bener. Iya bener. Iya itu aneh banget hidup ya teh. Hidup aneh ya. Iya bener bener. Kenapa emang mas Tengah nyanyain soal senior-junior. Iya beda gak dengan apa yang di malaysia gitu. Oh di senioritasnya teh. Itu lagi rame teh tuh kayak tentang ada kesenjangan ya. Antara senior-junior. Selama gue ketemu kayaknya ini gak ada. Anggapan senioritas atau ada junior atau gimana-gimana itu tuh biasanya tergantung kita kondisi pada saat itu menghadapi orang-orangnya kayak gimana sih sebenernya. Karena kecenderungan kita yang gimana terus jadi bikin juniornya gimana itu kan bisa jadi. Tapi maksudnya ada beberapa faktor juga itu gak mungkin. Gak mungkin misalnya senior ini nyebelin. Udah dia aja pasti nih pasti dianya yang nyebelin. Gak mungkin pasti ada faktor sebab-akibat semuanya. Teteh sebel gak sih sama junior teteh? Kayak kita-kita ini. Iya kan. Gue mah kalo mau dibikin sebel gue bisa gak sebel tanpa alasan. Bisa. Eh jangan teh. Bisa. Jangan teh. Bisa. Emang begitu kalo enggak ya enggak gitu. Jadi pokoknya semua permasalahan itu bisa terjadi kalo selama ada yang menginginkannya. Ini dia. Seneng kan lo kan kayak gue bilang teteh tuh jadi pejabat. Kenapa? Pinter ngomong. Berheter-heterika. Kan namanya Teh Rina kok dia suka berheterika? Wah. Aosah rektorina. Enggak ini bener-bener ini yang seger kan? Seger ini adem. Awas ya. Iya beneran adem. Apa sih? WMKM. WMKM. Bagi tadi katanya ada yang seger. Yang dateng kue. Iya kue. Terus yang siang juga sama. Yang dateng nasi goreng katanya yang seger. Mana ada segernya. Oh ini ada. Ini saya sudah menunggu. Nah gini dong. Ini mas. Mas di sini mas. Yang ini mas. Nah. Silahkan teteh. Ini yang seger-seger. Ini yang biasa gelantungan di Popeng kan? Apa sih? Es beruk. Geruk. Masuk. Masuk. Kan kita jadi berpikir ini. Iya. Iya. Ini jeruk yang agak sombong nih. Apa sih? Jeruk Ria. Hahaha. Oh udah jeruk Ria. Ya ini tulisannya Ria. Tulisannya. Hahaha. Hahaha. Ini kan gak baca ini. Kan gak baca. Maaf, maaf. Ya emang mungkin bawaan. Oh iya. Ini nih. Aduh dede. Dede. Agak lemot. Oh iya dede. Oh dede. Dede lesnik. Oh dede lesnik. Gak tau aja beneran pas keluar. Bukan orang-orang dia. Aduh corak. Langsung cengkok. Langsung main cengkok. Tapi aku sukanya jeruk yang mesra-mesraan. Apa ya dede? Apalagi tuh. Sun kiss. Sun kiss. Aduh. 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 Teina udah. Bang Ate. Eh bangke udah. Mbak Cutriko. Ketopi. Hahaha. Aduh dong jeruk apa. Udah waktunya ini kampanye. Hahaha. Aduh seger banget nih beneran nih. Ini ada es jeruk dengan konsep premium. Variannya ada yang jeruk asli. Itu apa tadi? Yakult ya? Iya jeruk-jakult. Ini jeruk asli. Lokasinya ada dimana itu? Di Duta Bua, Gading, Serpong. Dan Ransur Santara. Oh di Ransur Santara Hebat BSD. Itu kan belum buka tadi. Fresh from original fruit. Iya. Indul. Kemarin cepet viral juga tuh waktu teteh youtube-an sama Ayu Ting-Ting ya. Ate Hina suka makan di toilet. Emang di rumah gak ada meja makan ya teteh? Ada. Ada. Gak cuman orang. Tapi kursinya emang kayak WC duduk. Orang. Aneh banget. Ada orang bukan. Sialan. Gak orang mikirnya tuh gue kalo makan disitu. Padahal bukan tiap hari. Jadi di kamar mandi tuh gue bikin kayak gini nih. Ada kursi, ada bangku. Ada meja. Ada kursi, ada bangku. Ada meja. Ada kursi ada bangku. Oh iya bener ada kursi ada meja. Ada meja terus disitu ada beberapa peralatan lain. Jadi di bawah meja itu gue ada simpen buku. Simpen peralatan-peralatan untuk nge-record gitu-gitu. Nah memang gitu tuh karena gak tau. Di kamar mandi tuh selalu gue bikin suasananya kayak di ruang tamu aja gitu. Berarti sebenernya kegiatan sehari-harinya Terinata emang ada di WC? Ada. Tapi biasanya inspirasi tuh dateng dari toilet tau. Aku sejenis bakteri kan. Toiletnya juga ditutup. Semuanya kering. Bayangin orang yang atas ngisi yang bawah keluar. Gitu gitu. Padahal enggak. Ada orang-orang kayak bayanginnya kamar mandi ternya kayak kamar mandi di dia. Ya. Yang ada lumut. Karena si kamar mandi tuh nyatu sama wardrobe. Wardrop jadi peralatan tempur kesenian tuh semua disitu. Makanya apa-apa semua udah disitu semua gitu. Kadang-kadang kalo misalnya lagi. Ini lagi buru-buru nih mau bikin ini atau gak ada waktu buat kebawah atau gimana. Yaudah bawa aja Kak. Disitu aja. Jadi gak usah pada ribet kan kamar mandi-kamar mandi sendiri. Kecuali kamar mandi SPBU. Nah baru tuh. Iya kecuali kalo kamar mandi umum gitu. Masih banget. Ada yang terbaru gak tuh tentang Therina? Therina tuh baru tau mengidap OCD setelah menikah. Bukan baru tau. Baru menyadari. Tapi bukan setelah menikah. Dari sebelumnya udah analisa udah mempelajari ini ada kecenderungan ini gak gitu. Nah tapi konfirmasi langsung sama psikolog. Psikolog sama psikolog. Jadi gue ber-ber-ber-ber apa perilakunya tuh kompulsif. Misalnya nih. Misalnya nih. Ini basah nih. Nih gue lap nih. Ntar gue simpen gitu basah lagi ntar gue lap lagi. Misalnya ntar gue mau pergi nih sekarang. Terus eh tadi udah di lap belum ya? Diliatin lagi. Eh gak ini masih kurang. Ntar gue gituin lagi gitu. Kecil-kecil tapi itu lumayan ngeganggu. Gue tuh sering telat syuting. Orang tuh kalo telat syuting alesannya. Mending lah kalo gue ketiduran mah. Iya. Enak gitu ya alesannya. Aduh sorry gue ketiduran. Ada alesannya. Nah kalo gue tuh hal-hal gitu yang bikin gue telat syuting. Jadi kalo mau ngejelasin. Gimana cara ngejelasinnya ya gue bingung gitu. Yang paling itu tuh kalo di make up. Make up. Misalnya di make up nih gue bikin eyeliner. Set bikin udah. Ntar gue gini lagi. Gak perasaan tadi belum-belum ini deh. Ntar diginiin. Yah tuh kan. Dikit gak penting. Orang juga gak akan ada yang merhatiin itu. Tapi buat gue itu ganggu. Tau-tau udah setengah jam berlalu gitu. Jadi akhirnya gue telat gitu ke lokasi. Nah kalo gue telat dateng ke lokasi. Mau jelasin gimane. Gitu. Anak-anak eyeliner. Masa gara-gara eyeliner. Masa gara-gara make up. Masa gara-gara warna sepatu. Nah kebiasaan tuh bisa diilangin katanya? Atau emang biarin. Kalo menurut-menurut ahlinya. Yang gue datengin yang gue ngobrol tuh. Diilangin gak bisa. Tapi di alihkan bisa. Contoh. Misalnya emang alihkan. Apa ngurusin eyeliner terus jadi ngurusinnya baju kayak gitu. Ya harusnya gitu. Tapi tetep-tepi sama. Tapi malah jadi dobel. Maaf, aku jadi dobel loh. Masa hari ini telat. Karena harusnya kemarin jadwalnya ya. Gak gitu. Kita nginep deh nunggu. Masalah parkirnya miring. Kita tunggu. Tapi ada cerita juga dari temen-temen crew gitu kan. Ada senior, artis senior dia. Dan dia tuh kalo makeup 2 jam sendiri. Dan kalo bisa dia nanya. Gimana? Aku udah cantik belum? Nah dulu kan mungkin orang gak tau kan. Udah tapi itunya kurang sedikit. Misalnya entah blush onnya. Diulang sama dia makeupnya dari awal. Jadi sampe gitu. Bi emang aja emang bisa sampe gitu. Nunggu lagi 2 jam. Jadi besok-besok udah ditanya. Udah perfect banget tente. Bagus banget tente. Kita main jakil. Jawab. Dekil. Jawab gila. Sebutkan hal paling memalukan yang pernah dilakukan seorang Rina Nose. Zaman-zaman kuliah itu kan ada pertunjukan teater. Nah ceritanya pertunjukannya ini kolaborasi antara Sunda sama Jawa. Gue itu ceritanya marah-marah. Kam kok tidur mulu. Tidur lagi. Bangun lagi. Tidur lagi bangun lagi. Nah gue ceritanya pake bahasa Jawa. Turu maning turu. Turu tangi. Turu tangi gitu. Nah cuman. Dulu tuh. Gue sering denger emang gue kalo ngomong turut. Tapi pake kak belakang. Turuk. 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 Turuk tangi. Turuk tangi. Ya. Nah gue ngomong-ngomong gitu tuh yang lain pada ini orang-orang Jawa itu pada teriak-teriak gitue. Emang kenapa artinya turuk? Kemaluan wanita. Memangkí W марah? Kelamin wanita. Tapi kan emang laki-laki itu kan terkinilda turuk tangi itu. kasinya turuk kita tangi.. Swak yang dia turuk Разwa itu Exu pake bangun gerai turuk itu tangi.. Itu paling keinget loh sampe sekuarang. kalo di harus memilih satu komedian laki-laki untuk duet. רina milih siapa? Wendy cagura. karena udah dapet aja chemistry nyaman dia kalo kiki emang siapa ki? gak jelas dong ya aku sering bareng-bareng kemana-mana ya kan udah tau cara mainnya gimana surya insomnia ya selamat kite 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 pertanyaan selanjutnya tete jawab kilat apa hal yang gak tete sukain dari suami gak ada disitu, tete udah baca disitu pengen kepo aja oh lu kepikiran ya misalkan ngoroknya kenceng gak misalkan ngoroknya kenceng setiap 5 detik tiba-tiba gini ngebelin ngebelin kayaknya gua anggap itu masalah tapi ternyata bukan ya itu nah itu apa itu yang masalah tete padahal bukan kagak ada kayaknya hampir nah itu tadi yang dibilang masalah tapi sebenernya bukan masalah tapi sebelum mate gak apa-apa loh tadi yang ini-ini gak apa-apa ya gini-gini gua berasa berakhir berasa berakhir kita mungkin harus ngomentari itu kayaknya miring eehh 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 ganggu aduh ganggu anggg 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 mas kesang lu mas kesang yg lo 2 jam lak oke oke aman 2 jam lagi kita nunggu disini gini amat ne ne siapa eh apa gua kalo gue kalo yang paling keganggu nih ya menurut gue kalo misalnya udah cuci tangan selalu gue begitu dulu nih kan di wastafel itu tapi gak begini ya diginiin dulu ntar udah kering jangan sampe ada yang netes baru gue ambil apa tisu atau lap atau apalah gitu nakkel lelaki gue gitu udah raktak uuuh gua langsung uuuh tetes 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 uuuh berasa terganggu awal-awal gue gini gini aja gini kan bisa awal-awal gitu hahaha iya tapi kesatan gua harus selam baik tapi gitu kan gini bisa disini tuh ada tetes tetes tetesnya Gitu kalo dulu jadi masalah itu Tapi sekarang udah, karena udah tau Ayo siapa yang kompromi? Teteh yang kompromi Dengan tetes-tetesan itu atau Akhirnya gue yang kompromi karena gak mungkin berubah Itu kan udah kebiasaan Masa sebenernya suami teteh mah cuci tangan yang begitu Eh Ateh, pipis sampai gitu Nama lagi nama Hei Gak ini kok bisa sampe tau Oh iya Kluh Udah kita klanifikasi Jadi ini dia Bae-bae yang keluar mirip Ateh Masa keluar pake topi Keluar pake topi Teteh pernah denger apa ada Pergesekan antara komedian senior sama junior Di sosmed sih ngeliat Ada, tapi kan Kebenerannya belum tentu, belum tau Kalo secara langsung mah gak pernah Kalo gak pernah ada yang curhat teteh mungkin Kayaknya enggak deh Enggak, berarti adem ayem aja nih Adem aja, mungkin gue terlalu Sibuk sendiri kali ya Gue individualis kayaknya Emang gitu sih Jadi kayak ada hal-hal yang terjadi Yang menurut gue sih Selama itu gak mengganggu Sesuatu yang lebih besar Kayaknya gak jadi masalah juga Tapi kan sekarang nih banyak banget ya Teh Munculan kan maksudnya Komedian dari sisi stand up comedy Terus juga sekarang dari gamers pun ada yang jadi Komedian juga Nah, kita tuh ada tips Sebenernya gak atau mungkin saran buat kita-kita Supaya sebenernya tuh Ya baik-baik aja Dari mulai pelawak Simulat apa Warkop semua sampe keturun-turunnya Supaya tetep baik-baik aja Yang paling penting berarti kita Kudu bisa beradaptasi Karena kan zaman tuh pasti berubah Jadi mau gak mau Yang paling bisa menyelamatkan adalah kemampuan adaptasi Kalo misalnya kita gak bisa beradaptasi Kadang-kadang tuh kita suka ada kepikiran gini Enak ya yang sekarang tuh Tinggal joget-joget aja bisa terkenal Enak ya yang sekarang tuh tinggal Bikin konten aja di sosmed bisa terkenal Ya memang kenyataannya gitu Gimana Terus kita mau marah sama siapa gitu Jadi kayak Ya berarti kita nya harus beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang gitu Berarti yang kudu beradaptasi Yang lama atau yang baru Atau yang baru juga harus beradaptasi sama yang lama Siapapun Siapapun beradaptasi yang baru Beradaptasi dengan kondisi yang ada Dan menyadari kalo orang-orang yang dihadapi Misalnya di Adalah kelahiran tahun-tahun itu Ya kita juga misalnya adalah sedikit Pengetahuan tentang Oh di jaman itu tuh mungkin kondisinya gini Jadi mungkin itu yang mempengaruhi perilaku orang-orang itu begini Jadi kalo ada kesadaran itu Bisa jadi gak ada masalah Tapi kan kalo gak ada masalah juga Gak seru juga ya Iya Itu Harus Biar diomongin terus Komedi Indonesia ini Sad Nah terakhir deh terakhir kita sebelum Ini kan tadi udah closing Terima kasih buat Terina Tapi satu aja Ini kan sebagai Komedian senior Apa namanya Yang punya tanggung jawab sebenernya Kepada junior-juniornya Terina oga banget tanggung jawabnya Apaan Maksudnya ada tanggung jawab Apa Untuk hal Ya ini kayak Misalnya supaya Jauh lebih baik ke depannya Nah pertanyaannya adalah Pilih 01, 02, 03 Awas Wah Waa Waa Wah Oke terima kasih Terina Terima kasih Terina Sub indo by broth3rmax